Rusia sudah siapkan jalur produksi masal Su-57 Jakarta Gritter.com, pabrik Dirgantara Kom Somol Son Amur Kenaz. Bagian dari Sukhoi Rusia telah mulai mendirikan bengkel perakitan akhir untuk mengintegrasikan jet tempur siluman Su-57. Informasi tersebut diberikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia ketika Menteri Pertahanan Sergei Soegov melakukan kunjungan kerja ke Kenazu untuk memeriksa proyek yang sedang berlangsung. Lansir DVC World, pabrik perusahaan Sukhoi di Kom Somol Son Amur melakukan modernisasi dan peralatan ulang teknis produksi. Yang memungkinkan kami untuk berhasil dan tepat waktu memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan, kata Direktur Jenderal PJSC Sukhoi Ilya Tarasenko seperti dikutip dalam pengumuman Kementerian Pertahanan. Sebagai bagian dari pesanan Kementerian Pertahanan, kami berencana untuk memasoknya dengan 76 pesawat tempur Su-57 pada tahun 2028. Beban kerja seperti itu memungkinkan kami untuk memastikan perkembangan dinamis perusahaan dan menjamin pekerjaan bagi karyawan kami. Tambahnya, Menteri Pertahanan diperlihatkan bengkel perakitan terakhir tempat persiapan jalur perakitan untuk jet Su-57 saat ini sedang berlangsung. Implementasi tahap demi tahap dari proyek jalur produksi untuk perakitan pesawat tempur Su-57 sedang dilakukan, kata Direktur Jenderal. Kontrak untuk membangun 76 pesawat tempur Su-57 hingga tahun 2028 ditandatangani di acara MAX 2019. Su-57 telah menyelesaikan uji terbangnya dengan mesin AL-41F-1S yang juga digunakan pada jet tempur Su-35. Mesin yang lebih kuat yang disebut mesin, tahap kedua, saat ini sedang melalui tahap uji coba, dan belum terungkap kapan mesin ini akan siap untuk dirakir. Spekulasi saat ini, mesin baru kemungkinan bisa memasuki produksi di tengah-tengah pesanan 78 jet atau sudah siap pada tahun 2025 dengan tingkat produksi sebanyak 12-13 pesawat Su-57 per tahun. Jakarta Grizz Jakarta Grizz Berita